Baiklah, kita akan membuat kelas di Google Classroom, yaitu dua kelas dulu, yaitu kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Dengan mata pelajaran BKTIK dengan gurunya Bapak Supriyono, kelas IPS 2 juga sama, mata pelajaran BKTIK dengan gurunya Bapak Supriyono. Nah, nanti seperti ini tampilan kelas untuk kelas BKTIK, kelas 10 IPS 1. Tampilannya seperti ini. Kemudian, yang kelas IPS 2, hasilnya seperti ini. Tampilan keseluruhan seperti ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti tutorial berikut ini. Kita mulai langkah pertama. Pilih di sini. Klik. Pilih Classroom. Classroom-nya masih kosong, makanya kita bikin kelas baru. Kita membuat kelas IPS 1. Klik. Create or join a class. Klik. Kita membuat berarti pilih create class. 10 IPS 1. 10 IPS 1. kita isi disini dulu nama kelasnya kelas BKTIK 10IP1 dengan setelah itu create kelas sudah sudah dibikin sudah selesai dibuat kemudian kita akan membuat kelas IPS 2 kelas 10 nya disini pilih classes kemudian pilih plus create class create kelas IPS 10IP2 sudah dibikin kita lihat berarti sudah 2 kelas kita bikin 2 kelas sudah kita bikin demikian membuat kelas di Google Classroom setelah kita membuat Google Classroom selanjutnya selanjutnya mengajak siswa kita supaya masuk ke Google Classroom kita yaitu dengan menggunakan handphone Android caranya caranya siswa supaya install Google Classroom dulu di HP nya berikan berikan kode Classroom kita kepada siswa tersebut kemudian siswa supaya pilih join ke kelas kita baiklah kita ikuti langkah-langkah tutorialnya sekarang kita akan memberikan kode kita kode kelas kita ke siswa kita buka kelas IPS 1 jadi nanti supaya anak IPS 1 bergabung join ke kelas kita kita klik dulu IPS 1 kita lihat kode kelas nya klik nah inilah kode kelas IPS 1 kode ini kita bagikan ke kelas IPS 1 supaya mereka bisa join ke kelas kita 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 Terima kasih.